Intro Pemirsa riset, saya Fulmojani Research and Consulting atau SMRC melaporkan hampir 80% rakyat Indonesia percaya pada kemampuan KPU dan bawaslu dalam menjalankan amarat mereka pada Pilek dan Pilpres 2019. Masyarakat tidak begitu saja percaya dengan berbagai isu yang dapat mengurangi legitimasi KPU dan bawaslu. Hanya sekitar 11 hingga 12% yang kurang atau tidak yakin dengan kemampuan KPU dan bawaslu. Kita akan membahas lebih dalam bersama saya Valerina Daniel. Hari ini telah hadir Direktur Riset SMRC Denny Irvani, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan akan bergabung bersama kami, Pengamat Pemilu Hadair Nafis Gumai. Saya sampaikan dulu Pak Wahyu dan Pak Denny. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Saya langsung ke SMRC terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya tingkat kepercayaan publik kepada KPU khususnya bagi pengilangga Pemilu? Ya pertama saya ingin sampaikan bahwa SMRC telah melakukan jajah pendapat survei kepada publik secara nasional dengan memilih calon pemilih secara random sebanyak 1.426 responden dengan margin of error plus minus 2,65% kurang lebih asumsi simple random sampling. Nah fokus kajian kita pada kali ini adalah menilai atau mengukur penilaian publik terhadap integritas KPU. Kita tahu dalam setiap pemilu itu selalu ada opini tentang integritas penyelenggara pemilu. Bukan kali ini saja sebelumnya juga selalu ada mewarnai setiap kali kontestasi pemilu. Dan ini hal yang sangat elementer. Bagi kami pelaksanaan pemilu itu haruslah dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang bisa dipercaya berintegritas. Kalau penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu itu dinilai tidak punya integritas. Maka hasil pemilu, hasil pilpres itu bisa bermasalah karena tidak legitimate. Dan kalau tidak legitimate maka 5 tahun kita bernegara demokrasi itu juga bermasalah. Ini harus dicegah. Itu dasar utama kenapa survei ini dilakukan. Nah pertanyaan berikutnya apakah dirasakan saat ini integritas dari KPU sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan oleh masyarakat? Ya itulah yang kami ukur. Nah dalam survei kali ini kita menemukan ternyata sekitar 80% publik itu menilai bahwa penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu itu adalah penyelenggara publik yang bisa dipercaya. Punya integritas. Publik merasa percaya, merasa yakin bahwa KPU dan Bawaslu mampu melakukan atau menyelenggarakan mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini tentu saja sebuah temuan yang sangat positif dan melegakan. Oke. 80% sudah cukup atau sebenarnya idealnya harusnya 100% misalnya? Ya tentu saja ideal 100%. Tetapi kita juga harus lebih kritis juga ya. 80% itu sangat tinggi, artinya mayoritas publik itu berpihak atau bukan berpihak. Maksud saya punya penilaian yang positif terhadap KPU. Namun ternyata kita juga bisa highlight ada berapa banyak yang tidak merasa KPU tidak punya integritas, itu ada sekitar 11-13%. Kecil memang dibanding mayoritas. Tetapi ini harus jadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi KPU dan Bawaslu. Karena kalau kita kalikan dengan jumlah pemilih yang 190 juta pemilih, 13% itu kan sekitar 25 juta. Masih besar sebenarnya jumlahnya ya? Sangat besar sebenarnya gitu ya. Karena itu kalau itu dimobilisasi itu bisa berbahaya. Oke. Baik. Saya tanya ke Pak Wahyu. Bagaimana komentar KPU dengan 80% masyarakat masih percaya dengan kemampuan KPU menyelenggarakan pemilu sudah cukup baik menurut Anda atau sebenarnya harusnya bisa lebih baik lagi? Ya, pertama kami bersyukur ya. Tetapi kami tidak akan jumlah dengan hasil cacat pendapat tersebut. Karena kami selalu berpikir bahwa ada sekitar 11-12% pemilih yang belum yakin terhadap integritas KPU, itu menurut saya hal yang lebih penting untuk diperhatikan ketimbang 80% yang sudah percaya dengan KPU. Karena bagi kami itu pemicu, pelecut bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja sehingga semakin besar kepercayaan publik kepada KPU sebagai penyelenggara pemilih. Begitu mbak. Baik. Kalau dari hasil ini yang ada sekitar 25 jutaan orang itu tidak percaya, menurut Anda apa kira-kira yang menjadi alasan mereka? Kira-kira dari KPU bisa menilai kah apa yang perlu diperbaiki misalnya? Ya. Saya menduga, ini dugaan mas, nanti bisa dijadikan cacat pendapat berikutnya. Saya menduga tentu saja ada alasan subyektif dan objektif. Alasan objektif bahwa oknum-oknum penyelenggara mungkin di beberapa daerah yang mungkin dinilai oleh publik tidak berintegritas. Itu menjadi salah satu faktor. Tetapi faktor lain adalah selain ada oknum-oknum penyelenggara yang mungkin dinilai publik kurang profesional, tidak berintegritas. Tapi menurut saya, berita hoak itu cukup mengerus kepercayaan publik kepada KPU. Karena apa? Karena kita tahu masyarakat kita beragam kemampuan memahami informasi, kemudian kemampuan dalam literasi politik juga terbatas, sehingga bisa jadi berita hoak itu menjadi salah satu alasan kenapa ketidakpercayaan publik kepada KPU masih berkisar antara 11 sampai 12 persen. Oke, baik saya ke Pak Denny. Kalau tadi hasil surveinya sebenarnya menunjukkan tidak sih apa yang membuat akhirnya masih ada 11 sampai 12 persen orang yang tidak percaya kepada KPU? Ya, tentu ada berbagai faktor yang bisa mendorong orang pada akhirnya menilai integritas penyelenggara pemilu. Di antaranya saya setuju, ada isu-isu negatif atau hoax yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Salah satunya bahkan kami sudah, apa namanya, kita sudah teliti juga itu tentang isu 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Kita tanyakan langsung kepada publik, apakah Ibu Bapak percaya bahwa telah ada surat suara tercoblos yang ada di 7 kontainer dari Cina tersebut? Mayoritas publik tidak percaya, 61 persen tidak percaya. Yang percaya masih ada, 4 persen. 4 persen, ya lagi-lagi proporsinya tidak terlalu besar, tapi cukup banyak loh dari 190 orang. Kalau dikalikan dengan jumlah sebenarnya. Lalu yang lain kemana? Itu tidak bisa menjawab, tidak tahu, tidak tahu isu itu. 4 persen masih ada. Padahal kita tahu, sejauh ini sudah ada proses hukum terhadap kasus ini. Artinya, ini tersangkanya sudah ketahuan, begitu kan. Tetapi publik masih ada yang percaya bahwa itu benar-benar ada, walaupun tidak terlalu banyak. Itu faktor yang menurut saya juga bisa mempengaruhi publik secara keseluruhan. Selain itu tadi juga Pak Wahyu sempat menyebutkan, mungkin karena oknum yang kurang berintegritas di daerah, betul-betul seperti itu? Iya, itu tafsir seperti itu boleh-boleh saja. Tapi yang paling besar menurut Anda, porsinya? Kita tidak sampai sedalam itu ya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh hasil survei dari SMRC. Kesaat lagi kami harap entar bersama kami.